Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di Dapurka Di video kali ini saya akan membagikan salah satu masakan favorit di rumah Bali tahu telur yang cara membuatnya mudah dan rasanya enak Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini Terima kasih Mari membuatnya Langkah pertama rebus 4 butir telur Setelah telurnya matang kemudian angkat Lalu biarkan dingin dulu dan kemudian kupas telurnya Setelah itu panaskan minyak goreng dan goreng telur yang sudah dikupas kulitnya Goreng telur dalam minyak yang cukup banyak Dan masukkan telur ketika minyaknya sudah benar-benar panas Nah kalau telurnya sudah seperti ini lalu kita angkat kemudian tiriskan terlebih dahulu Langkah selanjutnya goreng tahu Disini saya menggunakan 3 buah tahu yang berukuran besar Kemudian dipotong dengan ukuran sebesar ini Kita goreng tahunya gak usah terlalu matang ya teman-teman Jangan lupa dibalik supaya tingkat kematangan tahu merata Nah setelah tahunya seperti ini lalu angkat kemudian tiriskan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan bumbu halus 5 siung bawang merah 3 putir kemiri 5 buah cabai merah besar Dan 7 siung bawang putih Untuk gula merahnya kita akan gunakan saat memasak bumbu halus Lalu masukkan semua bumbu halus yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam blender Dipotong kecil-kecil seperti ini supaya mempermudah blender dalam penghalusan Setelah bawang putih masuk kemudian masukkan bawang merah Kalau bumbu halusnya mau diulek juga bisa Kemudian masukkan kemiri Masukkan cabai merah Kalau mau yang tidak pedas, bici cabainya bisa dibuang Selanjutnya tambahkan air secukupnya Nah seperti ini bumbunya sudah halus lalu kita matikan blender Langkah selanjutnya panaskan minyak goreng Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian tumis bumbu hingga matang dan tidak langgu Nah kalau sudah bumbunya matang seperti ini dan warnanya sudah lebih gelap Langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Gula merah Disini saya juga menambahkan sekitar 1 sendok makan asam jawa Tapi mohon maaf tidak sempat terekam Lalu aduk yang rata Pastikan semua bumbu-bumbunya tercampur dengan rata Sambil tonton video ini Jangan lupa subscribe ya teman-teman Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Dapurka Setelah tercampur rata Masukkan telur Aduk-aduk sebentar Kemudian masukkan tahu Kemudian aduk yang rata Selain tahu dan telur bisa juga ditambahkan dengan ayam goreng Dan yang pasti rasanya sama-sama enak Lalu beri air sekitar 200 ml Sebelumnya saya masukkan air ke dalam blender Supaya sisa bumbunya bisa digunakan Kemudian aduk yang rata Kita masak sampai airnya menyusut Lalu masukkan kecap manis sekitar 2 sendok makan Atau sesuaikan dengan selera teman-temannya Setelah itu aduk yang rata Nah disini teman-teman bisa cek dan koreksi rasanya Bisa ditambahkan garam, gula, kaldu pupuk dan kecap manis sesuai selera Lalu kita masak sampai airnya menyusut Bumbunya meresap ke dalam tahu dan telur Untuk kuahnya teman-teman bisa sesuaikan seberapa banyak ya Nah setelah airnya menyusut Kemudian rasanya sudah enak kita bisa matikan api kompornya Alhamdulillah bali telur tahu ala dapurka sudah siap dinikmati Seperti ini dimakan dengan nasi hangat sudah pasti sangat enak Jangan lupa supaya rasanya lebih mantap bisa ditapuri dengan bawang goreng Sekian dulu video kali ini Selamat mencoba sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih